Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi SIMA UI tahun 2022 Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah matematika saintek Langsung aja kita kerjakan aja soalnya Nomor satu, jika XY adalah solusi dari sistem persamaan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 64 Dan satunya, X akar 3 ditambah Y akar 2 sama dengan 10 Maka nilai X dikali Y adalah Oke, disini ada dua persamaan Yang pertama itu ada 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat Sama dengan 64 Nah, yang satunya adalah X akar 3 plus Y akar 2 Nah, sama dengan 10 Nah, disini ada memuat akar 3 dan akar 2 Kalau kita menghitung dari sini kan nanti bingung ya Nah, disini akan kita hilangkan akarnya Supaya hilangkan akarnya, maka disini akan kita kuadratkan Kalau ruas kiri dikuadratkan berarti nanti ruas kanan harus dikuadratkan Nah, disini ada bentuk aljabar Kalau misalkan ada A plus B kuadrat Itu nanti bentuknya akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB Nah, akan kita terapkan disini ke persamaan sebelah sini ya Kita masukkan Berarti nanti X akar 3 ini sebagai A Y akar 2 disini sebagai B Kita masukkan aja Berarti X akar 3 pangkat 2 Ditambah Y akar 2 pangkat 2 Plus 2 dikali dengan X akar 2 Dikali Y akar 3 dikali Y akar 2 Sama dengan 10 kuadrat yaitu 100 Oke, disini ada X akar 3 dikuadratkan Nah, ada akar 3 dikuadratkan Berarti nanti bilangan itu sendiri Sedangkan akarnya ini hilang Nanti bentuknya jadi 3 X kuadrat Ditambah Nah, ini juga sama ya Berlaku kalau akar 2 dikuadratkan Berarti akarnya hilang Jadi bilangan itu sendiri Berarti 2 Y kuadrat Ditambah Oke, 2-nya disini tetap Kemudian X dikali Y Nah, disini ada akar 3 dikali akar 2 Kalau disini bilangannya berbeda Berarti nanti tinggal kita kalikan aja 3 dikali 2 X Y sama dengan 100 Sehingga 3 X kuadrat Ditambah 2 Y kuadrat Ditambah 2 akar 6 X Y sama dengan 100 Nah, sekarang kita punya disini persamaan yang pertama tadi 3 X kuadrat ditambah 2 Y kuadrat itu sama dengan 64 Nah, tinggal kita masukkan aja disini 64 Ditambah 2 akar 6 X Y sama dengan 100 Ini boleh kita pindah ke sebelah kanan Nanti jadinya tandanya negatif Berarti 2 akar 6 X Y sama dengan 100 dikurangi 64 100 dikurangi 64 berarti adalah 36 A2 akar 6 dikali X Y itu sama dengan 36 Ini boleh kita pindah ya 2 akar 6 X Y sama dengan 36 dibagi 2 akar 6 Nah, disini memuat akar 6 Kita hilangkan akarnya berarti harus dikali dengan akar sekawan Kalau akar sekawan berarti disini yang bawah dikali akar 6 Maka yang atas juga harus dikali akar 6 Sehingga X Y sama dengan 36 akar 6 Per 2 Nah, akar 6 kali akar 6 berarti akarnya hilang Jadi, bilangan itu sendiri berarti dikali 6 Oke, disini bisa kita carat ya 36 kita carat dengan 6 Maka disini 6, sini 1 Kemudian 6 bisa dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 3 Sehingga nanti X kali Y hasilnya adalah 3 akar 6 Berarti yang sesuai adalah yang C Selanjutnya, nomor 2 Pertidaksamaan 2X-A lebih besar dari X-1 Per 2 ditambah AX per 3 Mempunyai penyelesaian X lebih besar dari 5 Nilai A adalah Nah, kita disini harus mencari nilai A-nya Kalau ada persamaan seperti ini 2X-A lebih besar dari X-1 Per 2 Plus AX per 6 Per 3 Oke, AX per 3 Karena disini memuat penyebut Ada 2 sama 3 Berarti kita hilangkan penyebutnya Supaya hilang nanti Masing-masing kita kalikan dengan 6 Cari KPK-nya 2 kali 3 berarti 6 Sehingga 6 kali 2X hasilnya 12X 6 kali min A Min 6A Lebih besar dari 6 dibagi 2 berarti 3 3 dikalikan dengan X min 1 Ditambah 6 dibagi 3 nanti 2 Berarti 2 kali AX Sehingga 12X min 6A Lebih besar dari 3X min 3 Tinggal kita kalikan Ditambah 2AX Nah, disini memuat nilai A dan nilai X Nah, yang memuat nilai X Masing-masing kita kelompokkan jadi 1 Di sebelah kiri Berarti nanti 12X 3X-nya dipindah jadi min 3X Plus 2AX dipindah jadi min 2AX Lebih besar dari Nah, min 6A ini kita kelompokkan dengan min 3 Maka jadinya 6A min 3 Oke, 12X dikurangi 3X Hasilnya adalah 9X Min 2AX Lebih besar dari 6A min 3 Nah, disini masih memuat nilai X dan A Berarti kita hilangkan aja nilai X-nya Atau kita keluarkan aja Maka hasilnya disini X keluar Sehingga yang di dalam kurung tinggal 9X dibagi X Maka 9 Min 2AX dibagi X Hasilnya min 2A Lebih besar dari 6A min 3 Nah, ini boleh kita pindahkan Berarti X itu lebih besar dari 6A min 3 Per 9 min 2A A Nah, kalau dipindah jadinya pembagian Nah, disini Kita harus menentukan nilai A-nya Nah, karena disini ada Keterangan ya X lebih besar dari 5 Kita ambil aja X-nya itu sama dengan 5 Kalau X-nya 5 Maka disini kita ganti 5 sama dengan 6A min 3 Per 9 min 2A Nah, tandanya ini Kita hilangkan dulu Kita pakai persamaan Karena hanya mencari nilai A-nya Maka tinggal kita kalikan disini 5 Ini dipindah Ke sebelah kiri Maka jadinya perkalian Sehingga 9 min 2A Sama dengan 6A min 3 Oke, 5 kali 9 Berarti 45 5 dikali min 2A Min 10A Sama dengan 6A min 3 Kita kelompokkan A Kita kelompokkan Yang memuat nilai A Maka min 10A Min, sorry 6A-nya dipindah ke kiri Jadi min 6A Kemudian 45 Dipindah ke kanan Jadi min 45 Min 3 Sehingga hasilnya Min 16A Sama dengan Min 48 A itu sama dengan Min 48 Dibagi Min 16 Maka-nya sama dengan Min 48 Dibagi Min 16 Hasilnya adalah 3 Maka nilai A Yang paling kecil itu Adalah Yang memenuhi 3 Sehingga jawabannya Yang B Selanjutnya Nomor 3 Grafik fungsi Y Sama dengan AX pangkat 2 Plus BX Min 1 Memotong Sungguh X Di titik Setengah 0 Dan 1,0 Fungsi nilai Mempunyai Sorry Fungsi ini Mempunyai nilai ekstrim Nah Kalau kita Mau mencari nilai ekstrim Itu ada 2 Ketika nilainya itu Dengan titik XP Dan YP Nah XP ini Bisa kita cari Dari Min B Per 2 A Sedangkan YP-nya Bisa kita cari Dari nilai Min Determinan Per 4 A Nah Determinan itu Bisa kita Nah Determinan itu Nilainya Sama dengan B Kuadrat Min 4 AC Per 4 A Oke Nah disini Yang belum kita ketahui Adalah nilai A Dan nilai B Oke kita tentukan disini Dari titik-titik yang sudah diketahui Yang pertama Titik Setengah Koma 0 Disini berarti Titik X X-nya itu setengah Titik Y-nya itu 0 Tinggal kita masukkan ke persamaan fungsinya Sehingga kalau Y-nya 0 Itu sama dengan A-nya tetap X-nya kita ganti setengah Pangkat 2 Plus B Dikali setengah Min 1 Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan A dikali sepertempat Ditambah B dikali setengah Min 1 Nah disini memuat penyebut Maka kita hilangkan aja penyebutnya Yang paling besar disini adalah Penyebut 4 Berarti kita kalikan Jadi Kali 4 semuanya 0 kali 4 Berarti hasilnya 0 Sper Sorry A per 4 Dikali 4 Maka tinggal kita coret Hasilnya nanti jadi A B per 2 Dikali 4 Nanti hasilnya adalah 2B Min 1 kali 4 Min 4 Sehingga dari sini Kita pindahkan aja 4-nya Ke sebelah kiri Jadi 4 akan sama dengan A plus 2B Nah disini penulisannya Maupun di kanan Mungkin di kiri Nanti sama saja Hanya Perbedaan Letaknya saja Oke kemudian Yang kedua Menggunakan titik 1,0 Disini Titik X nya itu 1 Sedangkan titik Y nya itu 0 Kita masukkan ke fungsi Maka 0 Sama dengan A dikali 1 Kuadrat Plus B dikali 1 Min 1 Sehingga hasilnya adalah 0 sama dengan A plus B Min 1 Kita Kita pindah Min 1 nya Maka min 1 Oh sorry Dipindah ke kiri Jadi plus ya Plus 1 sama dengan A plus B Nah disini akan kita lakukan Eliminasi dan substitusi Untuk mencari nilai A Sama B nya Yang ini Ada nilai A Yang disini juga ada nilai A Langsung aja kita Eliminasi aja Sehingga dari sini A plus 2B Sama dengan 4 A plus B Itu sama dengan 1 Tinggal kita kurangi aja Sehingga A dikurangi A 0 2B dikurangi 1B Maka hasilnya adalah 1B 4 dikurangi 1 Itu 3 Oke Didapatkan nilai B nya Itu sama dengan 3 Sekarang kita cari nilai A nya A plus B Sama dengan 1 Kita masukkan B nya disini Sehingga A ditambah 3 Itu sama dengan 1 Maka A nya Sama dengan 1 Min 3 A sama dengan Min 2 Oke Karena sudah ada nilai A sama B nya Tinggal kita Masukkan ke Fungsi yang tadi Y sama dengan A X kuadrat Plus B X Min 1 K Y nya Sama dengan Min 2 X kuadrat Plus 3B Min 1 Kita mau mencari Nilai ekstrim Kalau nilai ekstrim Itu adalah Yang diminta Nilai YB Atau ketikan nilai Di titik yang Paling Puncak Seperti ini ya Ini Kalau ada kurva Fungsi kuadrat Nanti bentuknya Seperti ini Nah Dia akan memiliki Titik puncaknya Disini Nah Disini Dia Nah Disini Supaya nilainya Maksimum Itu Akan didapatkan Dari nilai Y nya Itu YP Nah YP itu kan Bisa kita peroleh Dari Min B kuadrat Min 4 AC Per 4 A Nah Kalau persamaan kuadrat Itu kan bentuknya Seperti ini ya Y sama dengan A X kuadrat Plus B X Plus C Berarti disini A nya itu Min 2 B nya itu 3 Sedangkan C nya Salah dengan Min 1 Tinggal kita masukkan disini Maka min B kuadrat Yaitu 3 kuadrat Min 4 Dikali A nya itu Min 2 C nya itu Min 1 Per 4 Dikali Min 2 Berarti Min 3 kuadrat Itu 9 Tinggal kita kalikan Maka hasilnya Min 8 Yang ini Jadi Per Min 8 Oke 9 Dikurangi 8 Hasilnya 1 Per 8 Min Bagi min Hasilnya Plus ya Berarti Ketemu jawabannya Adalah 1 Per 8 Karena disini Nilainya Positif Kalau nilainya Positif Itu ketika Dia maksimum Kalau nilainya Negatif Itu ketika Dia minimum Berarti Jawabannya Sesuai Adalah Yang C Nomor 4 Jika Integral 0 Sampai Dengan A Setengah Akar 3 Dari X Kuadrat DX Sama Dengan 3 Per 10 Dan Integral 0 Sampai Dengan B 2 X Min 3 DX Sama Dengan 4 Dengan A Dan B Itu Lebih Besar 0 Maka Nilai A Kuadrat Ditambah 2 AB Plus B Kuadrat Adalah Kita Mencari Nilai A Dan Nilai B Di sini Karena Belum Diketahui A Dan B Yang Ditanya Oke Ini Merupakan Integral Tentu Karena Disini Ada Batas Batas Yang Pertama Kita Kerjakan Yang Integral 0 Sampai Dengan A Setengah Akar 3 Dari X Kuadrat DX Oke Masih ingat ya Kalau Dibentuk Integral Kalau ada Integral X Pangkat N DX Maka Bentuknya Jadi Seperti Ini 1 Per N Ditambah 1 Pangkatnya Kebawah Berarti 1 Per N Plus 1 Dikali X Pangkat N Plus 1 Berarti Tinggal Kita Ubah Bentuknya Jadi Pangkat Nah Ini Kan Ada Akar 3 Dari 2 Sorry Akar 3 Dari X Pangkat 2 Kita Ubah Dulu Integral 0 Sampai Dengan A Setengah X Pangkat 2 Per 3 DX Oke Berarti Nah Ini Setengahnya Itu Boleh Kita Keluarkan Dari Integral Karena Dia Merupakan Konstanta Karena Sifat-sifat Integral Kalau ada Integral K X Pangkat N DX Itu Sama Dengan K Dikali Integral X Pangkat N DX Boleh Kita Keluarkan Sehingga Tinggal Setengah Kali Integral 0 Sampai Dengan A X Pangkat 2 Per 3 DX Setengahnya Tetap Disini Kita Integralkan X Pangkat 2 Per 3 N Berarti Disini 1 Per N Yang Ini Kan 2 Per 3 Berarti 2 Per 3 Ditambah 1 Dikali X Pangkat 2 Per 3 Plus 1 0 0 Sampai 0 Sampai Setengah Tetap Nah Ini 2 Per 3 Ditambah 1 Kita Samakan Penyebutnya Berarti 1 Itu Kalau Penyebut 3 Jadinya 3 Per 3 2 Per 3 Ditambah 3 Per 3 Yang Ini Juga Sama Berarti X Pangkat 2 Per 3 Ditambah 3 Per 3 0 Sampai Dengan A Kemudian Setengah Kalau Kita Jumlahkan Nanti Hasilnya 1 Per 5 Per 3 X Pangkat 5 Per 3 0 Sampai Dengan A Setengah Ini Boleh Kita Balik 1 Dibagi 5 Per 3 Jadinya Nanti Adalah 3 Per 5 X Pangkat 5 Per 3 0 Sampai Dengan A Kalau Integral Tentu Ini Nanti Tinggal Kita Ganti Nilai X Dengan A Maupun A Sehingga Nanti Dari Sini Adalah Setengah Berarti 3 Per 5 A Pangkat 5 Per 3 3 Per 5 Dikali A Pangkat 5 Per 3 Dikurangi 3 Per 5 Kali 0 Pangkat 5 Per 3 Kalau Kita Kalikan Disini Pastikan Hasilnya 0 Sehingga Dari Sini Setengah 3 Per 5 A Pangkat 5 Per 3 Kita Biarkan Dulu Seperti Ini Kita Kerjakan Yang Lainnya Dulu Integral 0 Sampai Dengan B 2 X Min 3 DX Ini Sama Bentuk Integral Seperti Sebelumnya Nah Disini Kan Tidak Memuat Nilai X Berarti Kita Buat Dia Memuat Nilai X Karena Disini X Itu Tidak Ada Berarti Kan Itu Sama Saja Kita Buat Jadi Oke Karena Disini Tidak Memuat Nilai X Kita Buat Yang Memuat Nilai X Berarti Dia X Pangkat 0 Kenapa Kalau X Pangkat 0 Kalau Bilangan Berapapun Dipangkatkan 0 Itu kan Hasilnya 1 3 Dikali 1 Karena Berapapun Nilainya Kalau dipangkatkan 0 Itu kan Hasilnya 1 Maka Ini Sama Saja Dengan X Pangkat 0 Sehingga Dari Sini Integral 0 Sampai Dengan B 2 X Min 3 X Pangkat 0 DX Karena Disini Tidak Ada Pangkatnya Berarti Ini Sama Saja Pangkat 1 Tinggal Kita Integralkan Maka 2 Dikali 1 Per 1 Plus 1 X Pangkat 1 Plus 1 Dikurangi 3 Per 0 Plus 1 Dikali X Pangkat 0 Plus 1 Jangan Lupa Jangan Sampai Hilang 0 Sampai Dengan B Oke 1 Plus 1 Berarti Nanti 2 2 Per 2 Kita Coret Hasil 1 Tinggal X Pangkat 2 Yang Ini Jadi Min 3 X 0 Sampai Dengan B Sama Tinggal Kita Masukkan Nilai B B Kwadrat Min 3 B Min 0 Kwadrat Min 3 Kali 0 Jangan Lupa Tadi Ini Sama Dengan 4 Ini Sama Dengan 4 Ini Juga Sama Dengan 4 Oke Berarti Tinggal B Kwadrat Min 3 B Yang Ini Pasti Hasilnya 0 Sama Dengan 4 K B Kwadrat Min 3 B Min 4 Sama Dengan 0 Nah Disini Boleh Kita Faktorkan Berarti Hasilnya Adalah B B Min 4 Dan B Min 1 Sama Dengan Sorry Plus 1 Kenapa Kalau Seperti Ini Nah Kalau Bilangannya Dikalikan Itu Hasilnya Min 4 Kalau Ditambah Hasilnya Min 3 Berarti Yang Memungkinkan Itu Min 4 Dan Plus 1 Sehingga B Nanti Sama Dengan 4 Atau B Nya Sama Dengan 1 Ini Untuk Nilai B Nya Saja Nah Tadi Nilai A Belum Sempat Kita Cari Tadi Kan Setengah Dikali 3 Per 5 A Pangkat 5 Per 3 Sama Dengan 3 Per 10 Nah Ini Kalau Kita Kalikan Jadinya 3 Per 10 Dikali A Pangkat 5 Per 3 Sama Dengan 3 Per 10 Karena Disini Ada 3 Per 10 Yang Disini Juga Ada 3 Per 10 Langsung Kita Coret Karena Berbeda Ruas Tinggal A Pangkat 5 Per 3 Yang Ini Kan Kalau Dibagi Hasilnya 1 Yang Sama Dengan 1 Nah Bilangan Berapapun Kalau Dipangkatkan Berapapun Kan Hasilnya Tetap 1 Maka Nanti A Yang Mungkin Adalah Sama Dengan 1 A Sama Dengan 1 B Sama Dengan 4 Atau Sama Dengan Min 1 B Plus 1 B Nanti Ketemu B Sama Dengan Min 1 Karena Tadi A Sama B Nya Itu Kan Harus Lebih Besar Dari 0 Berarti Yang Ini Tidak Memenuhi Syarat Yang Sudah Ada Berarti Kita Pakai A Sama Dengan 1 B Sama Dengan 4 Kita Cari Disini A Quadrat Min Sorry Plus 2 AB Plus B Quadrat A Kita Masukkan 1 Quadrat Ditambah 2 Kali 1 B Nya Itu 2 4 Plus 4 Quadrat 1 Ditambah 8 Ditambah 16 Maka Hasilnya Adalah 25 Berarti Yang Maka Jawabannya Yang D Nomor 5 Diketahui P dan X Suatu Polinomial Sehingga PX Dikali QX Dibagi X Quadrat Min 1 Bersisa 3X Plus 5 Jika QX Dibagi X Min 1 Bersisa 4 Maka PX Dibagi X Min 1 Adalah Disini Ada 2 Polinomial Kalau PX Dikalikan Dengan QX X Dibagi X Quadrat Min 1 Sisa 3X Plus 5 Nah Kalau Kalau disini Dalam Polinomial Ada Suatu Sisa Maka Kita Bisa Menggunakan Teorema Sisa Teorema Sisa Ini Nanti Bentuknya Adalah SX Sama Dengan AX Plus B Bentuknya Seperti Ini Maka Sisa Dari Pembagian PX Dikalikan X Adalah SX Sama Dengan 3X Plus 5 Kemudian Disini Ada QX Dibagi X Min 1 Sisa 4 Nah Kalau PX Dibagi X Min 1 Sisa Berapa Nah Karena Disini Pembaginya Itu Sama Maka Nanti Disini Nilai X Kita Cari X Min 1 Kita Anggap Sama Dengan 0 Sehingga X Nanti Sama Dengan 1 Sehingga Kalau Tinggal Kita Masukkan Q1 Maka Sisanya Nanti Sama Dengan 4 Jadi Kalau Kita Memasukkan Nilai X Ke Suatu Polinomial Maka Hasilnya Sama Dengan Sisanya Berarti Berlaku Juga Dengan Yang Ini Ini Ada PX Dikali QX Dibagi X Quadrat Min 1 Sisa 3X Plus 5 Jadi Kalau Kita Misalkan Jadi Kalau Kita Masukkan Nilai X Min Satunya Sudah Dapatkan X Sama Dengan 1 Sehingga Dari S S 1 Sama Dengan 3 Dikali 1 Plus 5 Hasilnya Adalah 8 Oke Ini Sisa Dari PX Dikali QX Sehingga PX Dikali QX Hasilnya Adalah 8 Nah X Disini Belum Kita Ketau Kita Kita Bisa Menggunakan Yang Ini X Sama Dengan 1 Jadi Kalau PX P1 Dikali Q1 Nanti Hasilnya Adalah Sisanya 8 QX Sudah Ada Tadi 4 Ya Berarti 4 Sorry P1 Dikali 4 Sama Dengan 8 Sehingga P1 Sama Dengan 8 4 KP1 Sama Dengan 2 Nah Tadi Kalau Kita Masukkan Nilai X Ke 1 Polinomial Maka Dibagakan Sisanya Karena Tadi X Kita Masukkan Ke PX Maka Pasti Sisanya Yang 2 Sehingga Nanti Kalau PX Dibagi X Min 1 Maka Sisanya Adalah Yang 2 Jawabannya Yang A Itu Adalah Soal Terakhir Dari Video Kali Ini Kita Lanjutkan Membahas Soal Matematika Saintex Untuk Prediksi Sima UI 2022 Di Video Selanjutnya Semoga Bisa Membantu Adik-adik Dalam Membah Semoga Bisa Membantu Adik-adik Dalam Belajar Untuk Mempersiapkan Prediksi Semoga Dapat Membantu Adik-adik Dalam Belajar Untuk Mempersiapkan Sima UI 2022 Sampai Jumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh